Silsilah Syaihona Kolil Jalur Sunan Ampel 1. Syaihona Kolil, Syekh Muhammad Kolil, Bangkalan 2. Kiai Abdul Latif, dimakamkan di Bangkalan 3. Kiai Hamim, dimakamkan di Tanjung Porah, Lomaer, Bangkalan 4. Kiai Abdul Karim 5. Kiai Muharam, dimakamkan di Banyo Ajuh, Bangkalan 6. Kiai Abdul Ashim, dimakamkan di Tambak Agung, Sukalela, Labeng, Bangkalan 7. Nyai Tepi Sulasi, istri Kiai Sulasi, dimakamkan di Petapan, Trageh, Bangkalan 8. Nyai Komalah, dimakamkan di Kuanyar, Bangkalan 9. Syait Zainal Abidin, Sunan Cendana, dimakamkan di Kuanyar, Bangkalan 10. Syait Muhammad Hatib, Raden Bandar Dayo, dimakamkan di Sedayu Gresik 11. Syait Musa, Sunan Pakuan, dimakamkan di dekat Gunung Muria Kudus 12. Syait Kasim, Sunan Derajat, dimakamkan di Derajat, Paciran Lamongan 13. Syait Ahmad Rahmatullah, Sunan Ampel, dimakamkan di Ampel, Surabaya 14. Syait Ibrahim Asmoro Tuban, disini Nasab Nyai Sulasi dan Kiai Sulasi bertemu 15. Maka melalui jalur Sunan Ampel, Syaihona Kolil adalah generasi ke-34 dari Rasulullah SAO 15. Rekat gabungan antara adat Arab dalam menjaga silsilah dan adat Jawa, Madura yang tidak membeda-bedakan garis laki-laki dan perempuan 15. Akhirnya Kiai-Kiai Jawa Madura banyak yang memiliki silsilah lengkap dari berbagai jalur. Hal ini pernah ditunjukkan kepada seorang Sheikh dari Yaman 15. Beliau merasa kagum karena banyak jalur perempuan yang juga dicatat dalam silsilah itu selain jalur laki-laki karena pada umumnya 15. Orang Arab tidak tahu nama kakek buyutnya yang dari jalur ibu atau jalur nenek 15. Mereka hanya mengenal yang jalur ayah ke atas dengan garis laki-laki 15. Like, Share, Comment 16. Please Subscribe and Thanks for Watching 15. Like, Share, Comment